Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo nah sahabat mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik berkat acting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial mengenai beberapa tanggapan dan juga unggahan dari Arya Saloka tentunya membuat semua orang saat ini dibikin heboh saat Arya Saloka melakukan live streaming tepatnya tadi malam Arya disitu dengan mata sebabnya mengungkapkan beberapa hal yang bikin bucin bagi yang mendengar apa yang diungkap oleh Arya Saloka nah sahabat mimin namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini diungkapkan dan juga dijelaskan oleh Arya Saloka lewat live streamingnya kalau saat ini dia sakit lantaran menahan rindu terhadap ayam ungkap dari Arya Saloka hingga pengakuan itu membuat semua orang dibikin gemes dengan apa yang disampaikan oleh Arya Saloka dalam keadaan sakit Arya Saloka masih sempet-sempetnya bisa bercanda ungkap dari para netizen nah sahabat mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati